Hai gimana udah 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 bisa ngertiin ini dari C sampai after work ini Hai apa yang yang kurang tahu lagi mana apa yang habis ke Hai yang brele ini atau artinya bang brele nggak pernah dengar brele Oh ya yang mau ngomong misalnya Inma Hai siapa mas namanya Lahmat dari MTS ini Hai berhidup kecepatan mas namanya Hai Assalamualaikum 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 Saya Banyak 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 Bisa mamat bisa Hugi Saya Saya Degasi Jajah kata Mau ngeluk disini Oke Baga pernah ngerjain di ruang siswa Belum 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 Oh banyaknya belum Oke kita kerjain barang-barang aja Mamat ya panggilin Oke Mas Mamat tau nggak Brele itu artinya apa Brele Pernah denger nggak brele Kata-kata brele Brele Belum Brele itu Brele itu tulisan untuk orang yang buta itu Brele Kalian pernah lihat orang buta baca Apa Tulisan timbul kan diraba-raba itu Itu namanya brele Gitu Jadi ini Mas Mamat kita lagi bahas soal ini kira-kira jawabannya apa Apa mas Mamat udah tau kira-kira jawabannya apa Ya Menurut teks begini Konklo itu kayak Itu kan Pesan mereka Ya Konklo itu menyimpulkan Atau Apa sih yang bisa kita Tau dari teks begini Gimana Mbak Intan udah bisa ngertiin coba artinya apa disini Dari umur 10 Oke coba Mas Mangat coba dari sini R8 of 6 coba artinya Dari umur 6 tahun Setengah Setengah Liar Liar itu maksudnya Kalau anak kecil itu maksudnya serang talam Suka kesana kemari Itu namanya white Kalau anak kecil Kalau untuk hewan berarti dia Puas Dipnya gak tau Dip ini dia Tuli Dep Kalau blend apa blend Blend B-L-I-N-D B-L-I-N-D Baik mantau Matau juga Lain itu artinya buta B-L-I-N-D B-L-I-N-D Nah berarti Siapa yang buta disini Siapa yang def dan buta Kira-kira siapa Helen 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 Terus diartikan lagi Gimana tadi Ini Pada 16 tahun Dia Sedikit Tangkat Tulip Sudah Was taken Was taken Was taken Was taken Was taken Was taken ini diantarkan Bisa atau dibawa Dibawa untuk menemui Ini Alexander Graham Was taken ini artinya Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia Artinya diambil Kan dari kata take Jadi Ketika dijadikan pasif Dia jadinya was taken Nah diambil Kalau diambil kan kurang pas Nah jadinya dibawa atau diantarkan Untuk melihat Dengar-dengar Graham Ber Dengan orang tuanya Dari pertemuan ini Helen bertemu dengan Guru Anjiman Phil Sullivan Oke Dia begitu Sangat terkejut Gitu itu Oke Nabilah Nabilah Miya Miya mana? Miya berangkat Gifted apa, gifted Gifted Gifted, kalau Ada tubinya Berarti dia sangat Berbakat She was so gifted Dia sangat berbakat Terus Sangat berbakat Terus Di akhir bulan Agustus Di 6 bulan Dia mengetahui 620 kata Belajar Belajar Bahasa Indonesia Dan belajar untuk menulis Shortly after Shortly after word Ini artinya Dia jadi satu Dalam waktu yang singkat Dalam waktu yang singkat Setelahnya Jadi setelah dia Belajar braille Jadi dalam waktu yang singkat Dia belajar untuk menulis Oke Nah Dari sini Kita bisa tahu bahwa Annie Sullivan Ini adalah siapanya Burunya Jadi apakah Alexander Graham Bell Ada burunya Bukan Berarti dia sudah jelas salah ya Alexander Graham Bell Was Helen Keller Sticher Sudah jelas salah Jangan beli Dari satu Padre kita sudah tahu Kalau ada satu jawabannya salah Nah terus Kalau ini Accompanied by Helen Keller Ini masih belum bisa dijawab ya Soalnya kan Masih harus baca lagi Nah ini Alexander Graham Bell Was Annie Sullivan Relative Tahu gak artinya apa Relative ini artinya apa Kuncinya di relatif Relative itu Kayak semacam hubungan persaudaraan Jadi apakah Sullivan sama Graham Bell itu Bersaudara atau tidak gitu Bisa jadi kalau relatif itu Bisa sepupu Bisa Kerabat Ya Relative itu kerabat Gitu Apakah Graham Bell dan Annie Sullivan ini adalah kerabat Bisa jadi Ya cuma gak disebutin disini ya Jadi Anggap saja ini gak Gak termasuk ya Jadi salah nih Dalam satu paragraf kita sudah tahu Ada dua jawaban salah Yaitu D sama B Salah Ini Annie Sullivan Selalu Ini Accompanied apa Accompanied Accompanied Ada yang tahu gak Accompanied itu Menemani Accompanied Please accompany me To go to the market Tolong temani saya Untuk pergi ke patah Accompanied itu menemani Jadi apa ini Ini memang kalau pertanyaannya adalah We can conclude Memang kita harus baca semuanya Oke Selanjutnya By the age of ten Coba Dibaca dulu Kira-kira mana yang gata artinya Master 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 ini menguasai The master Of kung fu Berarti dia Dia sangat menguasai kung fu Siva is The master of english Misalnya Siva itu Dia udah Jagonya english lah Pokoknya Sudah jago Master itu udah jago Preparator Preparator Sekolah itu Semacam Kelas persiapan Kalau mau Kan Misalnya Dia mau sekolah Nah Dia ada Preparator School Sebelum sekolah Ada Kelas persiapan Sekolah persiapan Sekolah persiapan Kuliah Kuliah Kampus Kuliah Kampus 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 Jadi dia Semacam predikat Kalau misalnya Kamu lulus Dengan Predikat terbaik Di kuliah Di universitas Kamu akan mendapat Gelar Kampus 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 Apa ada yang telah mengerti? Ini dari paragraf ini kita bisa menjawab salah satu jawaban Bisa menentukan salah satu jawaban Kita lihat ya By the age of 10 Apa artinya? Di umur 10 tahun Helen had mastered Braille As well as manual alfabet Tahu manual alfabet itu maksudnya apa? Manual alfabet itu ya Kalau Braille kan itu Untuk orang yang buta Manual alfabet itu alfabet biasa Untuk orang biasanya gitu And even learn to use Typewriter itu apa? Machine ketik Nah ini Kita lihat yang C Helen Keller can only read and write in Braille Bener apa salah? Kenapa? Soalnya di textnya itu Helen had mastered Ya bener Dia selain menguasai Braille Dia juga Mempelajari alfabet Dan dia bahkan bisa Mengetik dengan mesin ketik Otomatis dia bisa Untuk membaca selain dengan Braille Itu berarti C sudah jelas Salah Jawabannya tinggal A Nah tapi A Kita lihat dulu Apakah benar juga Jangan-jangan salah semuanya Kan biasa jadi Yang the teacher stayed with her Itu artinya apa? The teacher stayed with her Ya itu adalah kuncinya disitu Kira-kira artinya apa? The teacher stayed with her through those years Through ini melalui Bisa artinya sepanjang Burunya itu tetap Sampai Sepanjang tahun-tahun ini Jadi True those years ini maksudnya Sepanjang tahun-tahun itu Tahun-tahun itu itu maksudnya ini Dari Dari Interpreting Interpreting ini menerjemahkan Jadi kan Si Apa Si Helen ini kan dia Bisu ya Eh bisu sama Eh kok bisu Tuli sama luta Nah Jadi kalau misalnya Orang biasa Gak bisa ngomong sama Si Helen Nah dia butuh seseorang Itu gurunya itu Untuk menyampaikan Apa yang diomongkan Si dosen Kepada si Helen Biar paham Berarti jawabannya apa Jawabannya Nah Karena Disini ada tulisan The teacher stayed with her Through those years Interpreting Lecture and Class discussion For her Jadi sepanjang tahun Si Anis Silivan Yaitu gurunya Itu selalu menemani Helen Keller Agak Gak panjang memang Kalau soalnya Seperti itu Nah ini lah gampang Ini What does the caution above mean Apa artinya Nabilah tau artinya apa What does the caution above mean Ya kira-kira ini teks Suruh ngapain Kalau udah kayak gini Enggak maksudnya Ini soalnya Kita suruh ngapain sih Tugas kita suruh ngapain sih Sifat tau Gak tau kan ada Ada soal seperti ini nih Ada Ada Peringatan Nah berarti Ketika pertanyaan adalah What does the caution above mean Berarti kita suruh ngapain Nah Peringatan di atas itu Sebenernya tentang apa sih Gitu Nah jawabannya baru Yang ada disini Kira-kira apa jawabannya Kira-kira apa jawabannya Nah mamat udah ketemu Abad-abad Belum Nabilah Sifat Bersih bingung Bintang Belum juga Oke Masih kita bahas aja ya Jadi ini Dari Dari ini caution Ini artinya apa caution Peringatan Harmful Berbahaya Bintang Alga Alga Bintang May be present in this water May be present in this water Apa kira-kira Present ini artinya kan Misalnya Presensi Presensi itu artinya Daftar Untuk siapa saja yang hadir Nah Presen ini bisa artinya hadir Kalau untuk orang kan hadir Nah kalau ini karena Alga ini bukan orang Jadi bisa jadi Alga yang berbahaya ini bisa saja ada di Air disini Di perairan ini itu bisa saja ada alga yang berbahaya Jadi present ini sebenarnya artinya hadir Artinya bisa present itu bisa bersebakan Bisa hadir Cuma kalau disini artinya hadir Kalau disini artinya hadir Cuma untuk Hewan Karena ini untuk hewan Berarti dia artinya ada Berarti artinya apa ini kira-kira Sudah tahu ya artinya ya Harmful Harmful alga May be present in this water Contact may cause serious harm To human and animal Nah ini apa ini artinya Contact may cause serious harm To human and animal Harm itu apa harm Harm itu bahaya Kalau harmful itu berbahaya bedanya ya Nah Contact Contact langsung Dengan si Alga itu bisa menyebabkan Bahaya yang serius Dia entah bisa gatel-gatel Atau bisa entah malah Kulitnya kebakar Atau apapun Intinya berbahaya Nah kira-kira Kalau peringatnya seperti itu Kita tuh Apa sih harus Harus gimana sih Gitu A Jawabannya A Kenapa bukan B Coba Oh gitu Artinya apa sih Artinya apa sih yang B Jadi ini Harm Kita belajar Kita belajar kata harm Harm artinya apa Bahaya Berarti ini apa Kata kerja Kata benda Kata sifat Sifat Ini adalah kata benda Atau nao Nah Harmful Ada yang tahu Sama dengan berbahaya Sama dengan berbahaya Berbahaya Berarti ini apa Adjektif 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 atau kata sifat Nah Harm Selain bisa jadi noun Dia bisa jadi Apa juga Ada yang tahu Selain bisa jadi noun Dia bisa jadi apa Verb Ini artinya Membahayakan benda Mantap Nah Ya kan Nah ini namanya verb Nah Disini May May ini kan model Tahu model Setelah modal Itu mesti verb Gak mungkin gak Contoh selain may Apa modal Apa kira-kira Kud 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 Mas Mas Nah oke Tiga ini dulu Kira-kira setelah Kud Dia kalau misalnya Kudnya artinya apa Boleh atau bisa ya Kud Kalau misalnya di bahasa Indonesia aja Udah gak masuk Maksudnya Kud Kata benda Kud diikuti kata benda Jadi Kud Car Bisa mobil Karena harusnya bisa Kud ini artinya bisa bekerja Bisa berjalan Bisa Bisa tidur Gak mungkin bisa mobil Bisa TV Gitu kan gak Kalau dalam bahasa kis Gak boleh Gitu Bud Ini akan 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 mobil Akan kursi Kan gak Gak bisa Habisnya akan tidur Akan terbang Gitu Nah samanya dengan disini Ini gak mungkin Bisa bahaya Artinya bukan gak mungkin Bisa bahaya Tapi bisa membahayakan Soalnya ini ada modal Disini Sifat paham ya Oke kalau ada Abis ada modal Dia harus Diikuti dengan apa Buk Buk Kata-kata kerja Bintar Berarti kalau disini artinya apa Swimming in this water May have the alga That grows in it Bisa membahayakan Alga Tumbuh Yang tumbuh Di dalamnya Di dalamnya Di dalam air ini Artinya apa tadi Mengkapnya Nah kalau disini kan Yang dibahayakan Malah alganya ya Padahal disini Yang dibahayakan siapa Manusia Manusia Atau hewan Berarti ini salah ya B salah Yang C Apa Aga tidak bisa Aga tidak Karena 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 Sesungguh Terus punya Bayar itu Untuk dinamak Oke Cost ini Artinya Kalau because Itu artinya karena Cuma kalau Cost Ini artinya bisa Sebab Bisa Ini artinya bisa Sebab Bisa juga Menyebabkan Nah ini Jadi dia artinya Bisa dua Kalau sebab ini Berarti dia apa Kata kerja Kata benda Kata benda Kalau menyebabkan Kata kerja Contohnya Cost Yang kata benda Misalnya The Cause Of Cancer Is Un 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 Preventable Ada yang Artinya Semua kanker Tidak Jadi Prediksi Oke Sebab Maksudnya disini Sebab ini bisa Penyebab Penyebab Atau bisa Sebab Penyebab dari Kanker Ini Tidak bisa Diprediksi Itu Kalau contohnya Yang kata benda Sekarang Yang kata kerja Coba Kira-kira apa Siva coba Cari Contoh Yang kata kerja Yang Cause Tapi kata kerja Coba Nabilah Bantu Nabilah Cause Tapi cause Yang kata benda Udah Paham ya Yang kata Kerja Coba Yang artinya Menyebabkan Ini Kalau kalian Pernah Lihat iklan rokok Pak ke Bahasa Inggris Harinya Tau Ya udah Merokok Dapat Menyebabkan Serangan Jantung Coba Coba Kira-kira Apa Smoking Gimana Gimana Berapa Dapat Menyebabkan Serangan Jantung Gimana Gimana Kalau Bapak Gak boleh Pakai B Siva Kalau Yang boleh Pakai B Coba Kata Benda Kalau Kata Kerja Gak Boleh Pakai D Smoking Smoking May Apelah May Coast Heart attack Nah 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 Ini contoh Ini Cos Menyebabkan Yang ini adalah Cos Penyebab May Ini kan model Nah setelah May Ini gak mungkin Merokok Dapat Penyebabkan Mungkin Harusnya Merokok Dapat Menyebabkan Itu pada Yang benar Sama-sama Cos Tapi beda Arti Disini Karena setelah May Yaitu model Ini gak boleh Noun Paham gak Ada yang belum paham Intan paham Siap Kalau gini Kira-kira apa The algae Cannot Cause Risk Harm To the animals Jadi kira-kira Ini Cosnya Ini apa Penyebab Atau Menyebabkan Nabila Penyebab Penyebab Kenapa Penyebab Can Ini model Bu Ken Ini model Jadi Yang namanya model Walaupun Kena Kena Note Itu namanya Tentu model May Note Cannot Ini cuma Kalau cannot Ini gak pake Spasi Cannot Terus Do Do Dia Maksudnya Bukan model May Note Should Note Nah Ini Jadi cannot Termasuk model Ya Jadi Dia artinya Menyebabkan Cannot Cost Berarti Cannot Cannot Tidak bisa Menyebabkan Bahaya serius Untuk Hewan Jadi Alga Tidak bisa Menyebabkan Bahaya serius Untuk Hewan Padahal Di peringatan Apa Dapat Menyebabkan Serius Harm To Human And Animal Berarti C Jelas Salah Yang D Tidak Bisa Tumbuh Baik Di Air Oke Pinter Alga Yang Berbahaya Tidak Tumbuh Baik Di Air Ini Atau Di Perairan Ini Apakah Benar Soalnya Disini Udah Jelas Harmful Alga May Be Present Present Ini Maksudnya Tumbuh Maksudnya Ada Itu Pasti Tumbuh Tapi Jawabannya Karena Disini Kan Enggak Ada Tulisan Renang Ya Boleh Atau Boleh Atau Nggak Renang Jadi Intinya Ada Alga Yang Berbahaya Jadi Hati 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 Nah Ke Roya Ya How long Does Mod Remain Look Apa? Ada yang tau mos? Ada yang bilang mos? Bintu Ulat Ya bukan ulat juga Ya hampir sama kayak kubu-kubu Hampir sama kayak kubu-kubu Pernah liat? Coba tak cariin ya Mas Ada yang pernah tau ga sih? Dia kayak kubu-kubu Nengat Nengat bintar sekali Ada yang tau nengat? Ada yang tau nengat ga? Nengat Nengat tuh betulnya kayak kubu-kubu Tapi buat kubu-kubu dia lebih ngeri Tuh Tuh Lebih ngeri dia Nah ini namanya mos bukan butterfly Kalau butterfly Kalau butterfly lebih keindah Nengat dia Dia bisa gede dia gini Itu moth Nah kan disini jelas Moth and butterfly are very much like in appearance Nengat dan kupu-kupu sangat mirip dalam penampilannya Appearance tuh penampilan appearance Appearance tuh penampilan appearance Appearance tuh penampilan appearance Nah ini Ini pertanyaan apa? 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 Artinya apa? Jadi kalau udah tau artinya Ya berapa lama? Ya berapa lama nengat menjadi pupa Nah kalau udah tau pertanyaan ini langsung cari aja Yang ada hubungannya sama lama-lama mana sih? Gitu Gimana? Dari mana? Dari mana? Itu kalimat terakhir Kalimat terakhir It remains katergillar for about 2 months And iris pupa for the same length of time Apa ini maksudnya? And iris pupa for the same length of time Catergillar Cangkanya yang waktu Cangkupat tuh Palkunya sama namanya Mas Catergillar tuh kepompok A Catergillar tuh Catergillar tuh ulek Jadi ulek Kepompok tuh kukun Disini ada kukun benar di Ya ada Caterpillar itu dia pas udah jadi Pulek Caterpillar itu namanya Pupa ini Pupa ini baru kepompong Dia sama aja kayak hukun Pupa Bagaimana kita lihat pupa Nah Kaya kepompong Kata lainnya pupa itu hukun Nah sama kan Kata lainnya pupa itu hukun Berarti jawabannya adalah Tumans Jadi dari kalimat terakhir ini kita tahu bahwa Dia menjadi caterpillar Dia jadi ulet Itu dua bulan Nah Waktu dengan waktu yang sama juga Dia jadi upah Tumans Jawabannya adalah Beberapa Untuk bertahun-tahun winter Jawabannya adalah For two months Wah ini gede lagi nih Terima kasih telah menonton Tidak 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 Terima kasih telah menonton Tidak Aduh Tetap kelihatan gak nih Bisa basah? Bisa ya? Sifat sama Nabila bisa? Bisa Sekarang ada yang terakhir. Oke. selamat menikmati apa yang terjadi dengan lukisan yang tidak selesai unfinish painting ini jadi satu ya unfinish painting ini lukisannya tidak diselesaikan apa Siva? jumping of the world tau dari mana Siva? jumping of the world artinya apa sih? melompat dari dinding melompat dari dinding Siva tau dari? ada tulisannya yang mana? two dragons jumped of the world ini ya two dragons jumped of the world oke kita simpan dulu jawabannya apakah benar atau tidak Nabilah jawab apa? A juga oke minta A juga mamat? belum? A aja jadi kan gini ceritanya adalah jadi ada orang namanya Sung Yu ini bisa apa coba? Sung Yu bisa apa? Sung Yu punya rahasia dia bisa menggambar dia bisa melokis gambas dan membuatnya menjadi seperti nyata nah ini make it come alive ini bukan make it come alive ini bukan seperti nyata memang dia bisa hidup dia lukisannya itu dia bisa hidup gitu ini rahasianya adalah ketika dia melukis lukisannya itu bisa hidup tapi ini hanya terjadi ketika lukisannya itu apa? terselesaikan gitu lukisannya itu bisa hidup kalau lukisannya itu udah selesai gitu nah terus apa yang terjadi dengan yang gak selesai nah kita lihat everyone love no one believe him masih dia believe him masih dia gak percaya kalau si Sung Yu ini dia bisa membuat lukisannya jadi hidup gitu kan karena awalnya tadi pulang dari awal Jung Sung Yu ini dia punya rahasia yaitu dia bisa melukis dan membuatnya hidup lukisannya gitu nah suatu hari dia disuruh sama raja seorang raja untuk membuat lukisan 4 lukisan naga di dinding gitu nah dalam 3 hari lukisannya itu hampir selesai almost tau ya almost hampir naganya itu terlahat terlahat terlihat sangat nyata seperti seakan-akan dia bisa melompat dari wall wall apa dinding tapi mereka tidak jam tidak lompat karena apa Sung Yeong tidak menggambar tidak menggambar matanya jadi dia meninggalkan dia membiarkan lukisan itu tidak ada matanya soalnya apa biar belum terselesaikan nah biar belum terselesaikan dan naganya itu tidak hidup gitu kan terus orang-orang datang untuk melihat lukisannya wah naganya terlihat sangat nyata tapi kok gak ada matanya terus si Sung Yeong ngomong kalau saya gambar matanya nanti naganya bisa terbang semua orang tertawa gak ada yang percaya terus karena si Sung Yeong ini merasa dia ditertawakan rasa rasa di ejek akhirnya dia ingin membuktikannya bahwa lukisannya itu bisa menjadi nyata bisa hidup nah akhirnya dia apa melukis matanya ngasih dua titik ngasih dua titik ke naganya itu sebagai matanya akhirnya karena sudah selesai lukisannya akhirnya naganya itu hidup dan si naga lompat dari dinding karena dia udah hidup nah dari sini kita tahu kan kalau dia kalau lukisannya itu gak terselesaikan berarti gak mungkin dong jump off the wall soalnya kan gak terselesaikan split the wall split split the wall mana disini ada split the wall apa C head to dot eyes hatinya apa head to dot eyes mempunyai dua mata mempunyai dua titik mata kan kalau gak finish otomatis dia gak punya mata dong harusnya B B remain remain ini artinya apa remain 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 ini artinya tetap remain remain silent you should remain silent kamu harus tetap diam remain on the wall tetap di dinding remain ini artinya tetap jawabannya B nah kalau emangnya seperti ini agak susah ya kalau misalnya kalian mau tricky maksudnya tricky itu agak nge trick maksudnya kan disini ada tulisan jump off the wall terus kalian pilih jump off the wall gitu walaupun kalian gak tau artinya gitu tapi kalau ada cerita kayak gini terus yang itu artinya sebab akibat itu kalian mau gak mau harus paham dulu ceritanya tentang apa agak susah kalau mau kadang ada kalau misalnya teks yang kalian gak tau artinya kalian gak paham artinya cuma karena kalian ngeliat oh di teks ada jump off the wall nih wah aku pilih yang jump off the wall aja ah yang sama gitu kadang teks ada yang gitu bener cuma untuk saat ini itu gak bisa dilakukan karena kalian harus lihat dulu rututannya itu seperti apa ceritanya ini masingnya teks apa tau gak naratif descriptive naratif naratif seperti apa itu digunakan itu apa gimana ya sigap akibat bisa sipap akibat naratif apa apa past tense ya naratif itu pasti pakai past tense jadi naratif itu adalah sebuah teks yang tugasnya adalah untuk menceritakan sesuatu untuk menghibur si pembacanya naratif itu artinya cerita lah anggap aja lah jadi kalau ada sebuah teks isinya itu cerita entah itu cerita malik kundang cerita legend-legend gitu itu berarti naratif coba kalau cerita kegiatan sehari-hari misalnya saya tadi bangun tidur jam 6 terus habis dimakan itu maksudnya bukan naratif lagi tapi hari kau oke lanjut ini jawabannya apa tadi remind nah ini gampang gak keliatan kenapa saya bilang gampang soalnya dengan teks seperti ini kalian gak harus lama-lama baca cuma mikir aja gak harus baca kayak yang tadi naratif kan harus baca kalau ini gak harus baca ya baca maksudnya gak harus baca banyak maksudnya dan ini kadang dengan kalian oh ini kayaknya gak pas nih oh ini pas nih gitu aja cukup kadang yang jai yang jai Jadi It's A It's a simple food It's a very It's a very simple Food But It's Very delicious Oke, untuk sementara kita tahan dulu ini Sekarang kita lihat Kenapa yang salah Eh, yang lain jawabnya apa? Sama juga Mbak Siva Udah yang lain Nabila udah ketemu C, Nabila C juga Minta, C juga Siva Oke Oke, kita lihat dulu ya Oke, untuk sementara kita tahan dulu C Kita lihat dulu yang A It's, oke Dari sini masih gak ada masalah ya It's, it is Gitu kan, boleh di awal kalimat gak apa-apa Terus abis itu very Oke, it is very Oke, setelah it is masih very masih boleh Terus Delicious Oke, masih bisa It is very delicious Food Mantap, bisa juga But, it is very simple Nah, itu yang gak bisa Jadi, yang namanya Ini kan simple Very simple Dia masuknya apa? Adjektif Noun Verb Adjektif Adjektif itu apa? Sifat Kata sifat Nah, kata sifat Itu gak boleh dikasih E Itu ya E itu hanya untuk Jadi, gak ada A beautiful Gitu doang Gak ada A simple Gitu doang gak ada Adanya A beautiful girl A beautiful man A simple girl Gitu Kalau A beautiful Gitu doang gak ada Gitu Jadi, kalau yang E itu harus noun Kan, itu adalah Artinya Sebuah Atau seorang Jadi, kalau misalnya Sebuah simple Kan, gak mungkin Sebuah cantik Itu gak mungkin Artinya Seorang Wanita cantik Itu baru mungkin Nah, ini udah salah jelas ya Very simple Mana nih? Very A Simple Ini udah jelas salah nih Ngaco nih Simple nih Udah jelas salah Gak mungkin Yang B Apa nih? It is A Very Simple Delicious Oke, ini juga Gak boleh juga ini Ayo Ntar dulu Kita lanjut dulu Abis itu But It is a very Simple Delicious But Nah, ini gak Gak boleh nih Ini boleh Ketika misalnya A A Very Simple Delicious Food Nah, ini baru boleh A very simple Ini harusnya ada N-nya A very simple and delicious food Ini artinya adalah Makanan Makanan enak dan simple Itu boleh Cuma kalau disini di akhirnya Dengan but Itu artinya jadi gak jelas Makanan Eh, mau gak ada makanannya Sebuah Sangat simple Enak tapi Itu bahasa Indonesia aja udah Gak jelas Apalagi bahasa Inggrisnya Jadi Kalau misalnya Ini kan adjective nih ya Adjective Adjective juga Boleh ada dua adjective Cuma habis itu harus ada noun Paham Paham ya Harus ada noun Harus ada Adjective itu apa sih sebenarnya Kata sifat Nah, kata sifat itu adalah Sebuah kata yang mensifati Atau menjelaskan Kata benda Misalnya Bad boy Bad ini kan menjelaskan si Bay Bay itu seperti apa sih Ya itu Baynya itu bad Buruk Atau Mensifati Sifatnya bay itu gimana sih Bad Nah, kalau sifat luang Dia gak bisa berdiri sendiri Dia harus ada nounnya Jadi, kalau misalnya Kan kata sifat itu menjelaskan Nah, kalau kata sifat Cuma ada kata sifatnya aja Dia mau menjelaskan Apa kan gak jelas Jadi, kalau misalnya ada adjective Itu setelahnya harus ada Apa Harus ada noun Jadi, karena ini setelah Very Simple Bad Itu udah jelas Karena disini harusnya ada Noun Oke, yang D It is Very Delicious Oke, masih Tres 37 Simple But It is Very Simple Udah gak jelas nih Udah gak usah Gak usah dipikir lagi nih sindanya Cuma kalau mau dibahas ya, yuk Ini Simple But It is Very Delicious Simple But Ini sama aja Kayak disini ya Very Simple Delisius But Ini sama saja It is Very Delisius Simple But Nah, ini ada Tiga malah ada tiga Adjective disini Very Oh, bukan very Itu bukan adjective ya Ada Delisius Sama Simple Tapi gak ada nounnya Ini salah juga Oke, berarti yang paling bener Yang C ya Nah, ini secara Arti saja udah enak diartikan sebenarnya Ini tuh makanan yang simple Ini makanan yang sangat simple Tapi walaupun simple Dia tetap enak Jawabannya adalah C C Kelihatan gak? Gak kelihatan? Gak kelihatan Gak kelihatan Oke Siva sama Nabila kelihatan? Coba aku Ini hubungannya di perhotelan Resepsyonis Resepsyonis Semuanya resepsyonis Siva Resepsyonis juga Siva atau resepsyonis apa? Yang apa? Resepsyonis itu Orang yang ada di front office Biasanya ya Yang menerima tamu Itu namanya resepsyonis Jadi kalau misalnya mau cekin hotel Nanti yang pertama kita ketemui adalah Resepsyonis Bellboy atau Bellboy? Bellboy Mama tau Bellboy? Bentar? Coba cari coba Bellboy Apa? Apa? Semacam pelayan Iya Kayak semacam pelayan gitu Bellboy itu Jadi kalau misalnya Kalian ke hotel Terus ada orang yang suka bawa-bawain Barang Itu namanya Bellboy Itu Roomboy Ruang pria Ya ruang pria Kalau diartikan secara harga Cuma kira-kira apa? Gak tau Gak ada Ya orang yang suka mempersiapkan kamar Jadi Orang yang suka Kalau misalnya ada Tamu Mau check-in Dia yang Mempersiapkan ruangannya itu Mempersiapkan kamarnya Ada si rumbai ini Dan dari kata-katanya sudah jelas Ini rumbai Kayak tadi ya pak Tadi mbak Rabila ngomongnya apa tadi? Ruang pria Ruang pria Maksudnya pria yang menyiapkan ruangan Gitu maksudnya Rumbai Ini juga gampang ini Which train goes to Bangkok in the evening? Artinya tau ya? Apa nabila apa? Artinya Which train goes to Bangkok in the evening? Apa artinya? Ya Itu yang mana? Ini kan jurusan Cangmai Bangkok Jadi semuanya pergi ke Bangkok Tapi yang malam hari yang mana? Sprinter 10 Sprinter 10 Sprinter 10 Sprinter 10 ya Semuanya setuju ya Emang berangkatnya jam berapa sih? 8.20 8.20 Kalau 17.50 itu masuknya apa? Sore apa? Kalau sore itu apa? Afternoon 16.25 Afternoon Afternoon juga 15.45 Afternoon Afternoon 8.35 Morning Morning 6.55 Morning Dep ini apa sih? Keberangkat Keberangkatan Ini singkatan dari apa? Ya benar ini keberangkatan Mesti kalian pernah denger Harusnya Apa sih Pak? Jawab aja Nggak usah malu-malu Mesti pernah denger sih harusnya sih Departure Pernah denger ya? Pernah denger ya? Misalnya di bandara di stasiun itu ada departure 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 tulisannya Kalau ARR Ya sampai Kesampaian Karena ini keberangkatan Kesampaian itu apa ya? Ya intinya kapan sampainya itu adalah Ini ARR Ini singkatan juga kira-kira Pak? Kalau pernah denger departure Harusnya pernah denger yang ini harusnya Apa? Intan tau nggak? Selamat? Arrival Arrival Selisanya Arrival Bacanya Arrival Itu artinya Waktu Waktu Sampai Waktu sampai Nggak tahu ini kalau Lawan katanya keberangkatan itu apa ya? Pak ini lawan katanya Tiba ya? Ketibaan Nggak juga Yaudah intinya itu ya Jawabannya C Sprinter 10 Nah ini Ini naratif lagi ini ya Kelihatan nggak? Nabila kelihatan nggak? Bisa baca? Oke Jadi kalau pertanyaannya In kayak gini Berarti Langsung baca Paragraf 3 Ngal Peek P P Oke Oke Gapapa jawaban dulu siapa tau bener Mamat Ini juga ada di teksnya Jawabannya ada di teks juga ini A The eruption of the moon Stop instantly Itu Suddenly stop Nabilah Mamat A A juga Gara-gara ini ya The eruption suddenly stop Jadi Emang Ini agak-agak susah emang Ini agak tricky Agak menipu, agak menjebak Soalnya emang Kalau misalnya kalian lihat Main idea nya atau kalimat utamanya Ada di awal atau akhir Kemungkinan besar kan akan jawab The eruption Suddenly stop Padahal Inti dari Teks ini adalah Erupsi 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 gunung berapi Bukan adalah Erupsinya berhenti Ini Tapi ingin menunjukkan bahwa Kalau Raden Kusuma ini orangnya baik Orangnya itu dia gak mau Orang lain menderita Tidak mau saudaranya menderita Akhirnya dia mengorbankan dirinya Supaya semuanya berhenti Intinya itu Nah Kalau misalnya ada dua nih Yang mau ditunjukkan Kayak yang tadi udah saya bilang Raden Kusuma tuh Orangnya baik Disini tuh dijelaskan Raden Kusuma orangnya baik Dia tuh gak pengen mengorbankan Orang lain tidak ingin Orang lain menderita Tidak ingin saudaranya menderita Akhirnya dia mengorbankan dirinya Terus ada Erupsi stop Maka otomatis Sebenernya Itu yang Mau dibahas adalah Kebaikannya si Raden Kusuma Nah Erupsi stop ini adalah Hanya Sebab Atau Hasil Dari pengorbanannya Raden Kusuma ini Gitu Saya kan dijelaskan disini He went to Mount Bromo And sacrifice himself to the creator Gitu Nah karena dia udah berkorban Akhirnya Erupsinya berhenti Gitu Agak-agak bingung ya Tapi intinya itu Gimana ya Pokoknya Kalau misalnya ada Inti Main idea Adalah Sebenarnya Pentingan mana sih yang dibahas Gitu Pentingan mana sih yang dibahas Apakah Erupsinya yang Berhenti Apakah kebaikannya si Apa Si Raden Kusuma Kan kalau disini otomatis Karena disini Menceritakan Rorok Anteng yang punya Ini Punya Nah anak Namanya Raden Kusuma Otomatis yang diceritakan Raden Kusuma Disitu Tokohnya itu Raden Kusuma Jadi kalau Raden Kusuma sudah berkorban Dan itu Hasilnya Erupsinya berhenti Maka yang masuknya Yang diceritakan ini adalah Pengorbanannya si Raden Kusuma Sacrifice itu artinya Berkorban Gitu Crater Ada yang tau Crater 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 itu Crater itu Kawah Nah hubungannya sama Erupsi Kawah Nah itu Crater of Mount Bromo Bahasa dangerous Artinya apa? Berbahaya Berbahaya Nah memang berbahaya Tapi gak dijelaskan disini Kalau itu berbahaya Dan semua orang tau Kalau yang namanya Kawah itu berbahaya Raden Kusuma Made people angry Apa? Dan Kusuma Nah Membuat orang marah Gak mungkin membuat orang marah Soalnya kan dia yang berkorban Jadi udah salah-salah Nah ini Agak menjebak ini A sama B Tapi yang Lebih tepatnya Itu adalah B Gitu Mungkin kalau misalnya yang B ini Jawabannya adalah Raden Kusuma Did not sacrifice himself Nah itu baru jawabannya yang benar A Gitu Soalnya yang paling tepat adalah A Cuma karena disini ada yang lebih tepat Itu B Makanya kita yang pilih B Kadang itu memang gitu Yang namanya soal itu ada yang dua jawabannya benar Tapi kita harus milih salah satu yang paling tepat Itu yang mana itu Yang agak membingungkan Itu yang seperti itu Jawabannya B Bila Bila Boleh absen dulu ya Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Yang kata yang mana? Yang kata mana? Performance style performance? Penampilan Penampilan Ini wajar, kalian biasanya terjebak dengan yang namanya how hard itu adalah kabar Padahal sebenarnya bukan Misalnya gini How is the trip? Ini dia gak menyalakan kabar, tapi sama-sama how is Cuma kalau misalnya ini How is she? Ini baru menamakan kabar How is she? Bagaimana dia? How is the trip? Apa artinya? Bagaimana misalnya Nah, bagaimana perjalanan yang enak apa enggak gitu Padahal itu bukan Itu bukan menanyakan kabar Jadi yang namanya how How are How are How How is Ini dia bisa dipakai untuk menanyakan kabar Cuma juga gak mesti menanyakan kabar Misalnya How are the Shows? Ini dia The show artinya apa? Acara Acara Atau pertunjukan Dia gak menanyakan pertunjukan Kabarnya pertunjukan gimana Tapi Prosesnya Iya, bisa proses, bisa keadaan Gitu Atau bagaimana show itu ditampilkan Gitu How are How is the show? Kalau shownya satu doang Gitu How is the show Gimana tadi pertunjukannya Gitu Kalau ini how is Gimana kabarnya dia Itu kabar itu Cuma yang menambahkan orang Indonesia saja Sebenarnya Kalau mau diartikan Bagaimana dia Cuma kalau untuk Lebih enaknya Dikasih Bagaimana kabarnya dia Gitu Sebenarnya Artinya gak ada kabar-kabarnya Gitu Nah, ini berarti How are Asepsunandas Wayang golek Performance Berarti apa Kayak kira Ini hampir sama Kayak ini Yang ini Nah, itu juga bisa Atau Bagaimana penampilan Wayang golek Asepsunandas Gitu Gimana Dapat dari mana Dapat dari Oh ini ya His performance Are always entertaining As well as educational Sip Mantap Giving modern decoration Iya gak Enggak Kenapa Tradisional Soalnya tradisional ya Mixing the performances With people dancing Tidak Enggak Soalnya gak ada dancingnya ya Oke Showing only clown Papet Enggak Enggak ada badutnya ya Gitu Berarti yang jelas yang ini Yang sudah jelas ada di text Entertaining and educating Artinya apa? Entertaining itu menghibur Educating itu Mengajarkan Ya Beredukasi atau Mengajarkan Pembelajaran Sip Mantap Jawabannya adalah Sip Oke, kalau gitu Sekian dulu Untuk malam ini Terima kasih Sudah datang Dan terima kasih Atas perhatiannya Kalau gitu Untuk mengakhiri Pegiatan kita Pada malam hari ini Marilah kita Berabur Keakinan masing-masing Berdoa Dipersiapkan Oke selesai Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih